Intro Ini... Ya apaan sih? Ya, bener-bener mandu sih di depan rumah gue. Eh, kira rumah gue tempat umum kali? Hehehe! Nantiara, Nantiara! Mereka itu kesini atas izin nyonya. Mereka sedang mempersiapkan prosesi pernikahan. Pernikahan? Pernikahan siapa? Siara? Ini pernikahan siapa sih, Ma? Ini untuk pernikahan Arka dan Kinta. Pernikahan Kak Arka sama kayak Kinta? Iya. Kinta sudah memutuskan untuk tetap menikah dengan Arka. Dan dia meminta supaya pernikahannya diadakan di sini. Ya, oke. Tapi kenapa harus di sini, Ma? Ini nih patokannya ini, tengah sana lagi. Ini cukup, Ma. Itu berapa, Ma? Tiga meter. Kurang, kurang. Berapa? Hei, hei, hei. Apa-apaan ini? Ada apa ini? Kalian sedang ngapain? Kami sedang mengukur lahan untuk tenda dan pelaminannya Mas Arka dan Mbak Kinta. Kalian ini apa-apaan sih? Ini rumah tinggal. Kalian lihat. Ini bukan gedung pernikahan. Kalau masalah itu saya nggak tahu, Pak. Saya hanya menjalankan perintah dari istri Bapak, Ibu Fina. Tunggu lagi, Pak. Diulang lagi. Ini patokannya tengahnya, ya. Mama. Mama. Eh, Papa udah pulang. Mama. Capek. Mama apa-apaan sih? Mama membuat rumah ini menjadi gedung pernikahan. Masalahnya di mana? Kan kalau di rumah jauh lebih praktis. Jadi Mama tetap bisa mengawasi setiap saat seluruh persiapan pernikahan Arka dan Kinta. Dan Mama juga tetap bisa melaksanakan tugas Mama sebagai ibu rumah tangga. Sempurna, kan? Kalaupun Mama mau mengadakan pesta pernikahan di rumah, kenapa harus rumah kita, Ma? Kenapa bukan rumah Kinta? Kinta, kan, Ma? Yang mau jadi pengantin wanitanya. Rumah dia kan nggak kalah besar daripada rumah kita. Iya. Tapi Kinta kan rumahnya agak jauh dari sini. Jadi Arka tidak bisa datang ke sana tiap hari. Apalagi sepanjang waktu. Kalau di sini, Arka bisa setiap hari melihat persiapan pernikahannya. Mama yakin, Arka pasti mau menikah dengan Kinta. Dan kalau sampai detik terakhir dia berubah pikirannya dan mau menikah di hari H, dia tinggal keluar kamar. Bagus kan ide Mama? haha Amin 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 Yang 회at